Baik, dan untuk membahas terkait dengan penyerangan Mabes Polri oleh terduga teroris, kita langsung saja menghubungi Muhammad Syauki, Ketua Prodi Kajian Terorisme UI. Selamat sore, Mas Syauki. Selamat sore, Mas. Ya, Mas Syauki, ini kembali ada aksi terorisme, begitu dengan target kembali kepada polisi, bahkan ini secara terang-terangan masuk ke Mabes Polri dan menodongkan senjata sebelum akhirnya dilumpukan. Anda melihat seperti apa insiden ini, Mas? Ya, terima kasih, Mas. Kalau menurut pengamatan kami, memang kalau dilihat kejadian eksiden beberapa tahun terakhir, aparat kepolisian, fasilitas aparat keamanan, fasilitas kepolisian menjadi target aksi serangan teror. Selain juga kita ketahui rumah ibadah sebelumnya. Jadi beberapa tahun terakhir ada dua pola serangan teror. Pertama ke rumah ibadah, dan yang kedua adalah fasilitas dan aparat kepolisian. Oke, dan kalau Anda bicara soal rumah ibadah, kita baru, kita tahu, tentu saja tahu, beberapa waktu yang lalu juga sempat ada aksi teror di gereja Katredal di Makassar. Apakah Anda melihat ada benang merah dengan insiden yang terjadi sore ini? Ya, kalau memang kalau dilihat dari pola beberapa tahun terakhir, kesenderungannya mengarah pada kelompok JAD ya, walaupun kita juga belum mengetahui apakah ini serangan melalui berkelompok ataukah lone wolf atau homegrown terorisme. Jadi belum kita bisa, ini ya, apakah dia sendiri atau berkelompok. Tapi yang jelas kalau dilihat dari karakteristik serangan, itu bisa mengarah pada kelompok JAD. Oke, kemudian Mas Shoki tadi juga kan kita sempat wawancara dengan Wawan Purwanto, Deputi Tujuh dari Badan Intelijen Negara. Dia menyebutkan ada semacam pergeseran, kalau dulu terorisme biasanya dilakukan oleh laki-laki, tapi kemudian ini terlihat jelas di video dan kemudian foto, pelakunya adalah perempuan. Apakah Anda melihat memang ada semacam fenomena pergeseran seperti itu? Ya, memang sejak memarahnya ISIS gitu ya, di dunia ini, dan sejak konflik suria itu ya, dan memunjukkan ISIS, itu data pelibatan perempuan menjadi meningkat. Ya, Global Terrorism Index, kita akan mencatatkan bahwasannya hampir setiap tahun itu mengalami kenaikan, ya itu angka-angkanya. Jadi, dan juga ada pergeseran yang tadinya ISIS menempatkan perempuan pada supporting system dari sebuah gerakan terorisme. Nah, sekarang kelompok ini menjadikan perempuan sebagai aktor utama, menjadi martir utama untuk aksi terorisme. Jadi, memang ada pergeseran yang tadi juga disampaikan ya oleh Pak Wawan. Kenapa itu, Mas Syoky? Strategi apa itu kemudian dengan menjadikan perempuan sebagai ujung tombak serangan, apa yang dimaksudkan begitu? Mas Syoky? Ya, Mas Syoky, masih bersama kami? Halo, Mas Syoky. Ya, Mas Syoky, halo. Halo, ya. Ya, mohon maaf, agak sedikit terputus tadi. Tadi Anda menyatakan memang ada terjadi pergeseran, biasanya hanya sebagai support system saja, tapi kemudian sekarang perempuan justru sekarang menjadi ujung tombak dari serangan-serangan terorisme. Apa yang dimaksudkan? Kenapa itu bisa terjadi? Apakah memang ini semacam strategi baru atau apa? Ya, memang bisa saja ini strategi baru ya. Walaupun juga sebetulnya sebelumnya pernah terjadi itu perlibatan perempuan, tapi sekarang lebih masif lagi. Kita bisa ketahui memang kalau kita lihat beberapa kasus yang ada gitu ya, beberapa, ya kita tahu misalkan istri Habu Hamza gitu ya, di Sibolga yang kemudian lebih radikal timbang suaminya gitu, ketika dia terpapar perempuan ini memang mereka lebih, katakanlah spektrum ekstremismenya lebih dalam gitu ya, sehingga dia meledakkan diri bersama anak-anaknya. Ini hampir mirip gitu ya, dari sisi pelaku sekarang juga perempuan. Perempuan itu dari sisi yang beberapa kasus yang terjadi, mereka lebih kenceng gitu ya. Beberapa juga yang kita lihat, istri-istri dari ex-sister gitu ya, itu anggota TAD itu lebih keras timbang suaminya. Jadi memang ini bentuk pergeseran baru di gerakan teror yang ada di Indonesia. Dan apakah ini akan menjadi tren Mas Siochi? Apakah ya ke depannya apabila memang ada aksi terorisme, akan, kelompok-kelompok ini akan mengedepankan perempuan? Ya kalau dilihat dari angka beberapa riset ya, dan kebelakangan, kejadian di Makassar gitu ya, kemudian kejadian di Surabaya, bom Jolo dua kali, lalu kemudian peristiwa di Sibolga, itu memperlihatkan memang angkanya terus menaik gitu ya, dari tahun ke tahun. Dan sebagaimana juga di level dunia juga, Global Terrorism Index Start Maryland, unit Start Maryland itu juga mencatatkan ada perubahan, ada kenaikan dari tahun ke tahun gitu ya, berkenaan dengan pelibatan perempuan, yang perempuan ini posisinya sebagai, bukan lagi sebagai supporting, akan tetapi juga sebagai aktor utama. Ya, ini sementara kita berbincang, ini kan ada video terus berputar, terkait dengan aksi yang dilakukan oleh sang terduga teroris. Kalau kita perhatikan gesturnya, Mas Siawki, ini terlihat jelas, sang terduga teroris ini sangat santai, seperti tidak takut apa-apa, dan kemudian tidak ada rasa gugup sama sekali, mengacungkan senjata dan sebagainya. Begitu, ya apakah memang, apa yang Anda lihat dari fenomena ini? Ya, memang kan kalau kita lihat juga dari pelaku-pelaku bom bunuh diri sebelumnya, pelaku aksi teror juga memang mereka sudah mengalami indoktrinasi dari ajaran itu ya, jadi ajaran paham-paham yang takfiri gitu ya, paham-paham yang selalu saja mengatakan mereka yang paling benar, lalu mereka orang lain yang berbeda pendapatnya dengan dia adalah salah, lalu kemudian orang yang salah itu halal darahnya, dan polisi dan apar keamanan masuk kategori ansarutogus, jadi tentara. Jadi menurut mereka ya halal untuk diserang gitu, halal darahnya. Jadi memang mereka punya keyakinan yang demikian, diisi kepalanya bahwasannya aparat pemerintah itu aparat keamanan adalah musuh gitu ya, itu sudah didoktrinasi. Baik doktrinasi itu melalui pertemuan-pertemuan luring, maupun doktrinasi melalui media sosial yang tertutup gitu. Ya artinya mereka tidak kenal takut seperti itu ya, dan kalau kita perhatikan juga ini kan serangan-serangan yang dilakukan, maksudnya tadi sore ini begitu, di mana sang terduga teroris ini mengacungkan senjata, itu di gedung rupa tamah dekat dengan kantor Kapolri, apakah Anda melihat ada indikasi bahwa sang terduga teroris ini sebetulnya dalam tanda kutip mengincar Kapolri? Ya memang apakah yang jelas memang ini pesan, pesannya sudah tersampaikan bahwasannya kelompok ini masih ada dan bisa menembus gitu ya. Itu yang perlu mungkin rekan-rekan di kepolisian perlu melihat lebih jauh lagi nanti setelah peristiwa ini apa yang harus dilakukan ke depan. Saya pikir seperti itu. Karena kalau kita perhatikan juga menurut beberapa informasi yang beredar, meskipun ini belum bisa kita konfirmasi, bahwa sang terduga teroris ini masuk lewat pintu belakang, lewat pintu pejalan kaki, dan kemudian berjalan ke arah pintu depan dekat gedung Kapolri. Artinya mungkin dia juga tahu denah Mabes Polri seperti apa, begitu beraksinya di gedung rupa tamah. Ya memang itu mungkin sudah mereka paham situasi yang ada. Artinya sudah melalui proses mereka melakukan surveillance. dan tidak bisa dilakukan bahwasannya Mabes Polri adalah fasilitas publik gitu ya. Fasilitas publik yang juga orang bisa masuk ke situ, bukan fasilitas yang tertutup. Di mana juga Polri juga memberikan layanan-layanan kepada publik. Nah mungkin dari sisi itu kemudian Mabes Polri perlu melihat lagi lah SOP bagaimana ya. Apalagi ini kan perempuan ya, perempuan lalu kemudian berbusana perempuan. Saya belum mendapatkan konfirmasi resmi perempuan atau laki-laki. Ini perlu dilihat SOP-nya ketika perempuan datang itu seperti apa, siapa yang akan memeriksa, lalu kemudian ketika misalkan ada yang mencerigakan SOP-nya seperti apa kalau perempuan. Nah mungkin Mabes Polri sudah memiliki ya, sudah memiliki SOP tersebut. Oke jadi mungkin perlu pembaruan SOP atau seperti apa begitu apabila, karena kalau kita melihat belakangan memang lebih banyak perempuan yang beraksi. Begitu ya Mas Syauki? Ya mungkin lebih, baru kita lihat ya, dari sisi kondisi dan situasi yang ada di mana penangkapannya begitu masif dari aparat kepolisian kita, mungkin tingkat kewaspadaannya perlu ditingkatkan gitu ya. Dari yang tadinya mungkin skala level 7 menjadi 8 atau 10 gitu ya. Jadi memang soal kewaspadaan tentunya. Dan ini kan perempuan ya Mas Sya, perempuan agak sulit untuk kita deteksi ini seperti apa, seperti apa, apalagi dia berpusana seperti yang Anda lihat gitu. Jadi mungkin ini juga jadi salah satu alasan kenapa kemudian mengedepankan perempuan, karena mungkin perempuan tidak terlalu dicurigai dibandingkan laki-laki begitu. Ya, beberapa pengalaman yang ada ya, konflik-konflik misalkan konflik poso, ya ada pengakuan-pengakuan mereka berpusana laki-laki berpusana perempuan untuk mengelabui aparat kita, itu terjadi. Itu terjadi. Jadi kamuflase-kamuflase juga dilakukan. Artinya mereka telah mempelajari titik-titiknya seperti apa. Oke, kalau misalnya, kalau kita berkaca pada aksi-aksi yang menyasar petugas penegak hukum yang lampau begitu ya, itu kan mungkin menyerangnya hanya pos polisi dan sebagainya. Tapi ini kemudian sudah langsung ke Mabes Polri begitu. Apakah memang Anda melihat sudah semakin nekat ini teroris atau seperti apa? Ya yang jelas ini adalah pesan ya, pesan eksistensi mereka masih ada gitu ya. ya kelompok ini masih ada dan mungkin juga salah satu bentuk upaya balas dendam gitu ya. Tapi lagi-lagi kan kita bisa lihat ini motifnya dia lone wolf atau tidak. Itu kita belum lihat ya, dia lone wolf atau berjadian lagi. Pergerakannya gitu ya. Oke, dan apakah Anda melihat bahwa dengan diserangnya Mabes Polri ini, ini lantas polda-polda di seluruh Indonesia juga harus bersiaga? Ya, memang karena memang kan kalau dilihat dari angka-angka sebelumnya, misalkan penyerangan di Polta Besmedan, lalu kemudian di Riau, di Surabaya, dan misalkan di Daha Selatan, lalu kemudian ada penyerangan juga Polres, Kapolres sekarang hanya di tahun 2020, memang perlu ada peningkatan kewaspadaan dari rakan-rakan kepolisian. Oke, dan kemudian kalau kita bicara soal dari senjata yang digunakan, begitu biasanya kan para pelaku teror ini menggunakan bom bunuh diri, tapi kemudian hari ini dengan pistol, dan tadi tim Giandak juga sudah mengonfirmasi tidak ada rompi bom bunuh diri, begitu. Apakah memang ini hanya variasi saja atau bagaimana? Ya, bisa saja ini variasi, dan yang disasar adalah pesan yang disampaikan. Jadi ada pesan yang disampaikan kepada aparat kepolisian. Pesan bahwa Mabes Polri saja bisa ditembus, begitu ya? Ya. Oke, oke baik. Kemudian kalau kita lihat juga, dari yang Anda lihat, begitu ya, dari yang Anda pahami terkait insiden sore tadi, kecenderungannya apakah memang lebih besar ini jaringan, atau tadi seperti Anda katakan, ini lone wolf? Nah, ini yang perlu kita lihat, nanti seperti apa datanya ya? Saya belum bisa memberikan informasi lebih lanjut, karena dari karakteristiknya seperti lone wolf, tapi kita tidak tahu bagaimana sebelum dia datang ke situ, dia datang dengan siapa, menggunakan kendaraan apa, datang dari mana, nah ini yang tinggal di mana, di Jakarta, ini yang perlu mungkin pendalaman-pendalaman ya. sejauh ini memang belum kita bisa pastikan apakah ini lone wolf, ataukah memang pelaku dengan berjaringan. Oke. Baik, Mas Muhammad Syauki, terima kasih atas informasinya, Ketua Prodi Kajian Terorisme UI, Muhammad Syauki. Ya, terima kasih. Terima kasih.